Nih nanti Google, petik, ada nama-nama lima itu. Hari pertama saya ajarkan mereka. Karena buat masyarakat yang belum ada listrik, satu kalimatnya, pajang beribu cara listrik, daripada seratus-ratus setelah tahun lagi, lebih baik lima hari ini. Ini jawabannya. Saya ajarkan seperti ini. Hidup di masyarakat yang belum pernah ada listrik. Sedih. Jika aku menjadi, ada kan transipinya. Saya ngerasain tidur di sana yang ada pelitaroko aja. Padahal disitu lagi hujan-hujan nasional. Nggak, nih pemerintah. Dilihnya disamakan, pasitas nggak ada, punyak tanah nggak ada. Mau apalagi yang harus dibangkan, Pak. Ternyata begitu. Nih, kita ajarin. Ketika seperti ini, besoknya saya dibagikan. Semurah-murah apapun masyarakat nggak mungkin bisa beli. Kita cari dana-dana yang memang orang-orang yang mempunyai hati budiman. Dana-dana, kiesar dan sebagainya. Dibat ikan, tersenyum semua kayak gini nih. Laki satu, nih, caranya nyamkat masanya. Kamar mani, ruang tamu, dapur, kamar timur, teras. Bikin di sini Indonesia bebas gelap. Kita bikin yayasan Indonesia bebas gelap. Bikin semua orang, kepala di satu industriusun bikin proposal. siapa yang menurut pilkada, contohnya satu, lu mau dipilih, terangin lukai. Itu nggak? Dan kalian di sini. Kalian yang berbisnis. Ada komisi. Banyak. Perlu dalam negeri, Pak. Dunia belum ada. Yang bikinnya, guruk-guruk apa itu? Pasti, kayak gini gila. Terus, saya mau dibagikan semuanya. Ini jauh loh. Antara rumah dan tanah rumah, musuh sebelah satus. Sampai ada anak-anak yang ikut sibuk, saking bahagianya. Tuh, bau larang. Ternyata kosong. Ini untuk, untuk akinya. Sekalian tas 50 aki, bayar Rp. 2000. Rp. 100.000 dapatnya. Padahal, untuk beli bensin itu, habis Rp. 10.000. Karena tidak ya? Kalau biasanya dapat itu Rp. 90.000. Jadi pengen suasan. Ini, sebelum, sudah pakai lampu saja. Terima kasih. Kita lalu menjari penyelunya. Antini, habis gelap, terbitlah lima. Ini nih, laskar-laskar. Saya lagi ngajak belom lain loh. Oke? Mau gak? Mau. Untuk gak kalian hadir? Teguk tangan loh yang keras kali. Ini sebelumnya. Sebelumnya. Sebelumnya setelah. Setelah, lihat mereka tersenyum, mereka bisa mengaji yang tadinya gak bisa belajar, bisa mengaji bapak-bapak, merasa terengar-engar melihat ke atas dulu. Agak dilihat, ada ibu-ibu di sana lagi bekerja seperti ini. Kenapa bu? Jam segini mas belum tidur. Sekarang, katanya pengacilan ibu jadi dua kali lipat. Kenapa? Karena malah bisa bekerja. Kepala dusun, berterima kasih seperti ini. Karena JSF-nya bisa sempat dikas. Kalau tidak dikas, bisa lah kan untuk organ tunggal. terima kasih, kata dia. Eh, untuk bisnis apa? Di Bekasi, saya cerita Bekasi ini. Ada tukar nasi moren, saya pakai order, pakai pak Roma. Saya tanya, habis berapa sehari? Satu liter apa? Berapa biayanya? 8 ribu. Minyak mana? Satu hari itu satu liter. Kalau lagi mahal sih, 12 ribu. Turunkan, kenapa diturunkan? Pasang lampu saya. Ih, pak, nyala apa? Bagus katanya. Jangan satu ya. Ya, saya pasang lima saja. Ini pakai order. Setelah nyala semua, dia bilang, Pak, kalau kamu tak memilikinya, bagaimana? Kan saya gak punya uang. Sewa saja ke saya sehari, 5 ribu. Enggak, nyala jangan bayar. Besoknya ada 100 roda yang daftar ke saya. 100 x 5.500 ribu sehari. Seburukan 15 juta. Saya punya 780 buah yang diselapkan di Bekasi. Hitung. Penghasilan sektor pun dipene saya. Pasti pertanyaannya masalah pengfasetan ya? Yang namanya dia. Ini, pengfasetan kalian harus bisa nih. Aduh. namanya pengfasetan. Pengfasetan ini menemalikan air dari bawah ke atas. Oke. Oke, cara kerjanya seperti apa? Saya ajarin. Saya ajarin, kan? Cara kerjanya seperti ini. Terima kasih. Bikin seperti ini. Indonesia dibawar sungai di atas sawah, di atas anteruduh. Bagaimana naikin air dari bawah ke atas tanpa biaya? Gimana? Aslinya gambarnya, filmnya seperti ini. Selamat menikmati. 24 jam. Oke. Oke, aplikasinya seperti apa? Ini untuk pembuatan... Untuk pembuatan... Aplikasinya nih. Itu PDIL. Ini diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat saat itu. Saya dipanggil. Jangan kompasin, tak kompatir. Jangan boleh, saya bilang. Bagaimana naikin air dari bawah tidak menggunakan rumah gencet yang 36 juta per bulan untuk minumnya saja. Biasa. Saya bilang, saya lihat seluruh. Ada dematan, ada benungan yang tidak ada. Jadi, nggak perlu bikin benungan yang penting. Saya butuh ketinggian 2 meter. Saya gambar. Kenapa digambar? Kata dia. Karena untuk menitum, EAB-nya butuh berapa? Biayanya. Kan nggak ngerti biayanya. Ini sekolah, sopimam. Artinya nggak seolah, terus. Ini gambar 3D. Oke, air mengalir dari atas ke bawah. Berapa butuh pipa, hitung aja. Berapa butuh bau, ada di situ. Kenapa bupati, berapa biayanya? 500 juta aja. Kenapa? Karena 1 bupati itu 3 meter per detik. Kalau 5, berarti 2 meter per detik. Jadi, jangan. Jangan, 40 juta, oke. Kenapa 2 bulan, boleh? Udah, kata dia. Oke. Buat saya bisa bikin. Yang mau bikin adalah orang-orang ropah lah. Saya bilang. Karena mereka lebih paham tentang menggunakan mesin lah daripada saya. Pemasangnya juga lebih paham mereka. Pakai bangu dan sebagainya. Biaya yang saya keluarkan kurang lebih 200 juta. Dalam waktu 2 bulan jadi. Saya sudah bawa rumah, 2 bulan itu tidak bisa bersih. Jadi, sekali-kali. Buat itu bukan jadi tujuan. Tapi dapat menjadi sepertegi apa. Sebaik-baikin manusia adalah bermanfaat buat orang-orang. Saya sudah bikin juping di dalam, seperti ini. Jadi, buat orang yang namanya anggota panas di dalam itu, nggak boleh pilihan harus di mall. Seperti ini, harus merakyat teman bumi. Ini PDAF, di bawahnya ada penampungan air pesan. Ini seperti kotor. Tapi yang paling penting ini, air dari atas ke bawah, naik ke atas, baru ke sisi. Sampai keluar air. Berapa ketinggiannya? Dilihat. Ini ada dam, ini ada dam. Dampak daripada kegiatan ini apa? Pelayaran pada masyarakat yang tadinya cuma 4 jam sehari menjadi 24 jam sehari. Kenapa? Karena berupa ke jenis, set-jenis, nggak bisa lama. 300 juta, hilang sama sekali. Tadinya orang yang tidak ada tukang cuci motor. Cuci motor, kenapa? Air sudah tidak ada masak. Yang luar biasa apa? Bupatinya terpilih gembal dengan teman-teman lupa. Oke? Nah, ada satu hal yang memang bisa mempunyai nilai tambah di sini. Nanti panas dalam institut akan membuat suatu pelatihan-pelatihan untuk budaya produktif. Rumus satu manusia supaya budaya produktif itu muncul apa? Dikasih nutrisi manusia itu. Pertama adalah hatinya dengan keterdasan spiritual, dua-dua otaknya dengan interkonansi, ketiga otaknya dengan ketampilan. Karena di Indonesia itu baru dua yang saat ini menjamur. Satu ISQ, dua-dua kewirausahaan yang lain-lain. Miskin. Secara ketampilannya. Sehingga terlalu banyak orang membuat resep di Indonesia yang hari jadi kofi. Setiap di TV One. Banyak orang beruat sana. Menyulai orang. Lihat ketika main bola. Masih buah jalan jika bisa masukin. Kurang aja, lihat. Suruh dia main, mati dia. Benar nggak? Akhirnya saya bikin sesuatu yang punya dari tangga seperti apa. Saya bikin contohnya nih. Seperti menjara. Bikin ini.